El Barak pertama masuk sekolah di Jakarta, begini sekolah baru El. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Celebrity. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Memasuki tahun ajaran baru, El Barak harus pindah sekolah ke Jakarta setelah Jessica Iskandar dan Vincent Verhak memutuskan kembali untuk berkarir di Jakarta. Awalnya El Barak mengaku sedih saat harus pindah ke Jakarta, namun setelah Jedar perlihatkan sekolah barunya, dia menjadi sangat bersemangat. Tak tanggung-tanggung sekolah yang dipilih Jedar dan Vincent merupakan pemilik pengusaha putera Sampurna, Foundation. Pasutri itu harus merogok kocek hingga 26 juta demi menyekolahkan putera sulungnya Sampurna Akademi bersama Gempi. Sebagai anak yang memiliki darah bule, El Barak bisa disebut sebagai salah satu anak artis yang ganteng apapun yang ia pakai. Terlihat saat dia mencoba memakai seragam sekolah barunya, karisma El Barak membuat netizen menyebut El Barak merupakan murid terganteng sekalipun dia memasuki sekolah internasional. El pasti paling ganteng di sekolah, iya kan nak? Namun sayangnya El Barak yang seharusnya sudah kelas 5 harus mengulang kelas 4 karena memiliki perbedaan kurikulum. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal Youtube Pena Celebrity.